Intro Nasib jajanur jaman sebagai pelatih kepala Persibaya kini benar-benar di ujung tanduk Pelatih yang biasa di Sapa Janur itu gagal membuat Persibaya meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir di Sopi Liga 1 2019 Tim Bajul Ijo sejauh ini baru mengoleksi 14 poin dari 11 pertandingan Hasil itu tidak bisa menjadi modal apik buat Persibaya jelang menjamu Persibura-Jewupura di Stadion Golorabung Tomo, Surabaya, Jumat 2 Agustus 2019 Memang benar 5 pertandingan tanpa kemenangan itu sangat mengecewakan Kalau ada orang bilang tim ini mengecewakan, kami di manajemen juga sangat kecewa, kata Chandra Waihudi, manajer Persibaya Situasi hampir serupa pernah terjadi di Persibaya pada musim lalu Mereka meraih kekalahan dalam 3 laga beruntun Hasil buruk itu menjadi alasan buat manajemen Persibaya untuk memencet Angel Alfredo Vera, pelatih ketika itu Chandra secara tersirat menyebut manajemen hanya memberi jajang waktu sampai pertandingan itu Jika Persibaya gagal menang lagi, bukan tidak mungkin Janu diminta mundur Sekarang saya punya level-level harus berbuat apa Makanya kalau bicara target, memang target menang di kandang belum tercapai setelah 4 kali seri Ucap manajer asal Bojonegoro itu Ada hal-hal yang menjadi ukuran buat kami Apakah ini sudah saatnya? Setelah pertandingan tanpa menang, apakah kami meraih level yang lebih tinggi lagi? Makanya, melawan Persibura tanggal 2 Agustus jadi patokan imbuhnya Di sisi lain, Persibura sedang dalam tren positif seiring kedatangan Jackson F. Thiago Sebagai pelatih kepala dengan mengemas 2 kemenangan beruntun Bukan tidak mungkin, tim Mutiara Hitam menjadi mimpi buruk buat Janur Terima kasih telah menonton!